5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 7 Benda, hewan dan tanaman di sekitarku Subtema 3, tanaman di sekitarku Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Di gambar ini ya ada sebuah kebun yang banyak sekali buah-buah dan sayuran adik-adik Ayo siapa yang suka buah dan sayuran? Wah Kak Citra sangat suka sekali terhadap buah-buahan dan sayur-sayuran adik-adik Nah adik-adik tanaman itu terdiri atas beberapa bagian Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga Nah setiap bagian tanaman itu memiliki manfaat Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan Nah ada yang dimakan bagian buahnya Contohnya ada jeruk dan pepaya Lalu ada yang dimakan bagian daunnya Contohnya bayam dan kangkung Lalu ada yang dimakan bijinya Contohnya adalah kedelai dan kacang hijau Lalu kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan adik-adik Contohnya apa? Singkong dan tebu Nah singkong ini yang dimakan adalah bagian akarnya Sedangkan tebu yang dimakan adalah bagian batangnya Adik-adik kita itu harus bersyukur ya kepada Tuhan yang menciptakan tanaman Coba adik-adik lingkarilah makanan berikut ini yang berasal dari tanaman Menurut adik-adik mana saja yang berasal dari tanaman? Ya yang pertama ada jagung Lalu nasi, tempe, lalu ada buah-buahan Ini berasal dari tanaman Adik-adik tariklah garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang biasa dimakan Nah disini ada beberapa gambarnya adik-adik Kita akan tarik bersama-sama mana sih bagian yang dimakan dari gambar benda tersebut Yang pertama adalah jeruk Jeruk itu yang dimakan biji, daun, buah, batang, akar, atau bunganya Ya jeruk itu yang dimakan adalah buahnya Kalau singkong adik-adik Nah singkong ini yang dimakan untuk bagian yang ditunjukkan gambar ini adalah akarnya Kalau daunnya itu sebenarnya juga bisa dimakan adik-adik ya Orang tua kita kadang memasak dari daun singkong Lalu disini ada kangkung Nah kangkung itu yang dimakan adalah daunnya Sedangkan untuk tebu yang dimakan adalah batangnya Sangat manis loh adik-adik Kak Citra pernah makan batang tebu ini Rasanya sangat manis Karena ini adalah bahan dasar untuk membuat gula adik-adik Lalu ada sawi Nah sawi ini yang dimanfaatkan atau dimakan adalah daunnya Lalu ada kol adik-adik Nah kol ini yang dimanfaatkan adalah bunganya adik-adik ya Lalu ada padi Padi itu yang dimanfaatkan atau yang dimakan adalah bijinya Lalu ada kedelai Kedelai itu yang dimakan adalah bijinya juga Adik-adik berbagai tanaman itu dapat diolah menjadi makanan Nah kita dapat membuat sayur menggunakan kangkung Kita juga dapat membuat makanan tradisional dari singkong Apakah adik-adik tahu nama makanan yang terbuat dari kedelai? Nah ini adalah contoh makanan yang terbuat dari kedelai adik-adik Ada tempe lalu ada tahu Nah ini adalah makanan yang terbuat dari kedelai Bahkan ada susu kedelai juga adik-adik Nah adik-adik membuat sayur sup bersama ibu Hari ini Siti membantu ibu memasak Siti dan ibu ini memasak sayur sup Nah Siti membantu ibu membersihkan sayurannya Siti juga membantu ibu memotong sayuran Ibu Siti pandai lho memasak sayur sup Sayur sup buatan ibu Siti enak rasanya Nah ini tadi cerita Siti yang membuat sayur sup bersama ibunya Adik-adik coba perhatikan kembali cerita tersebut Coba kalian tuliskan 3 kalimat pujian Yang sesuai dengan cerita tersebut adik-adik Contohnya ya dari cerita ini kalian bisa membuat kalimat pujian Wah sayur sup buatan ibu sangat enak sekali Misalnya seperti itu Atau juga bisa ibunya memuji Siti Siti kamu hebat sekali Selalu membantu ibu memasak Itu contoh kalimat pujian berdasarkan bacaan tersebut Adik-adik perhatikan gambar pohon pepaya berikut ini Nah pohon pepaya itu banyak manfaatnya lho Bagian buahnya dapat dimakan Bagian daunnya juga dapat dimakan adik-adik Biji pepaya itu dapat ditanam kembali Biji pepaya yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman yang baru Nah petani akan menanam biji pepaya Petani itu rajin merawat tanaman pepaya adik-adik Pohon pepaya akan tumbuh dan berbuah Buah pepaya akan dipanen dan dijual Adik-adik seorang petani membawa hasil panen pepayanya ke pasar Petani ini membawa 2 keranjang buah pepaya Satu keranjangnya berisi 23 buah pepaya Satu keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya Maka berapa banyak ya buah pepaya semuanya Nah adik-adik mari kita hitung banyaknya jumlah pepaya Nah disini banyaknya pepaya itu adalah 23 ditambah 26 Bagaimana cara penyelesaiannya kita buat susun ke bawah seperti ini adik-adik 23 ditambah 26 Kalau digambar ya diumpamakan dalam gambaran itu seperti ini 23 lalu ini 26 Lalu kalau dijumlahkan ya digabungkan seperti ini Ini hasil kalau digambar Nah sedangkan kita akan menjumlahkannya Untuk menjumlahkannya tahap pertama itu jumlahkan dulu satuannya adik-adik Satuannya ini adalah 3 ya 23 ini satuannya adalah 3 Lalu 26 itu satuannya 6 Berarti 3 ditambah 6 itu sama dengan 9 Nah taruh di belakang sini Nah taruh di belakang sini Tahap kedua yaitu jumlahkan puluhannya adik-adik Nah 23 puluhannya itu 2 Lalu 26 puluhannya juga 2 2 ditambah 2 sama dengan 4 Nah kita tulis 4 di depan angka 9 Jadi 23 ditambah 26 adalah 49 Jadi adik-adik ya jumlah pepayanya pak petani tadi ada 49 Nah adik-adik coba selesaikan soal penjumlahan di bawah ini Kita selesaikan bersama-sama ya adik-adik ya 34 ditambah 24 Kita tambahkan dulu satuannya 4 ditambah 4 Ya 8 adik-adik ya Ini delapannya adalah 8 satuan Setelah itu kita jumlahkan puluhannya Puluhannya itu ada 3 dan ada 2 3 ditambah 2 sama dengan 5 Jadi kita taruh di depan angka 8 Jadi jawabnya 34 ditambah 24 4 sama dengan 58 Seperti itu adik-adik Kita lihat soal berikutnya 27 ditambah 30 Nah kita jumlahkan adik-adik Satuannya dulu ada angka 7 dan angka 0 7 ditambah 0 sama dengan 7 Lalu kita jumlahkan nih puluhannya adik-adik Puluhannya ada 2 dan 3 2 ditambah 3 sama dengan 5 Jadi disini ada 57 Jadi 27 ditambah 30 Jawabnya adalah 57 Kita lihat ya gambar soal nomor 3 18 ditambah 41 Yuk kita jumlahkan dulu dari satuannya 8 ditambah 1 berapa adik-adik? Ya 9 Lalu sekarang kita jumlahkan puluhannya 1 ditambah 4 Ya 1 ditambah 4 itu 5 Jadi 18 ditambah 41 Jadi 18 ditambah 41 itu jawabnya adalah 59 Kita lihat ya adik-adik ya Soal nomor 4 33 ditambah 34 Kita jumlahkan dulu satuannya 3 ditambah 4 sama dengan 7 Lalu kita tambahkan puluhannya 3 ditambah 3 sama dengan 6 Jadi 33 ditambah 34 Sama dengan 67 Begitu adik-adik ya Nah soal nomor 5 adik-adik 3 ditambah 4 dulu satuannya Ya 3 ditambah 4 itu 7 Lalu puluhannya 5 ditambah 4 Berapa 5 ditambah 4? Ya 90an Nah kita taruh di depan angka 7 Maka 53 ditambah 44 Sama dengan 97 Pasangkan sesuai dengan jawaban yang benar adik-adik Yuk kita jumlahkan bersama-sama adik-adik 5 ditambah 4 Ya 9 2 ditambah 3 5 Jadi 25 ditambah 34 Jawabnya adalah 59 Nah kita cari nih mana yang 59 Nah yang ini adik-adik Lalu kita jumlahkan 59 ditambah 40 9 ditambah 0 9 5 ditambah 4 9 juga Jadi hasilnya 99 Berikutnya ada 44 ditambah 45 4 ditambah 5 Ya 9 4 ditambah 4 8 Berarti jawabnya 89 Kita lihat 66 ditambah 12 6 ditambah 2 8 6 ditambah 1 7 Berarti jawabnya ada 78 Kita lihat soal nomor 5 86 ditambah 12 6 ditambah 2 Ya 6 ditambah 2 itu 8 8 ditambah 1 Ya 9 Jadi hasilnya adalah 98 Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 Subtema 3 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa untuk ikuti media sosial